Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat tutorial Cara Reinstall Windows Di Xiaomi Pad 5 Tanpa menghapus Data-data di Android Oke kita coba tes dulu Puting ke Windows Untuk mengetahui kalau Mi Pad 5 ini Sudah menjadi dual boot Windows Android Sekarang lagi Puting ke Windows Sudah masuk ke Windows Nah ini Windows nya normal Bisa berfungsi dengan baik Tapi mungkin ada suatu alasan Sehingga ingin Reinstall nya Kita ikuti So di video ya Kita balik dulu ke Android Oke kita tunggu sampai masuk ke Android Sudah masuk Android Sudah masuk Android nya Langsung saja kita Matikan Mi Pad 5 nya Kemudian masuk mode Faceboot Dengan menekan volume Bawah dan juga power bersamaan Sampai muncul Faceboot Kita lepas Dan kita Hubungkan Mi Pad 5 nya ke PC Atau laptop Windows 10 atau 11 Beralih ke tampilan PC Ini bahan-bahannya Nanti saya akan sertakan di deskripsi Untuk passwordnya Mi Pad 5 Bahannya yaitu Bahan-bahan new metode install Pertanggal per tanggal 15 Januari 2024 Dan juga file Windows 11 ISO ARM Kita pindahkan dulu File bahan dual boot Mi Pad 5 driver Jangan juga file new metode install Windows 11 Mi Pad 5 Yang berisi platform tool Kemudian kita Klik di address bar nya Kita ketik CMD Kemudian enter Nanti akan muncul CMD platform tool Selanjutnya kita Mengacu ke GitHub Kita buka Nanti link nya akan saya sertakan Kita copy paste Faceboot Spasi boot Spasi recovery Kita buang dulu Kurung buka tutup nya Dan enter Otomatis nanti Xiaomi Pad 5 nya akan masuk ke Modo TWRP Orange Fog Kita tunggu Sampai dia masuk ke Recovery Orange Fog Sudah masuk Recovery Orange Fog Kita pindah ke tampilan PC Dan yang Perintah selanjutnya adalah ADP Spasi cell Spasi format Kopi paste Dan klik kanan Di CMD nya Dan enter Ini untuk Memformat Partisi WinNabu Dan ESPNabu Kita klik lagi ADP Spasi cell Spasi format Sampai tulisannya Down ya Dan enter Dan kita ke Step selanjutnya Karena sudah di Recovery Orange Fog Kita Ke perintah selanjutnya Yaitu ADP Spasi cell Spasi MSC Kita copy Perintahnya Dan kita paste Di CMD Kemudian enter Dan kita ketik Nah ini Partisi WinNabu nya sudah terbaca Kita ketik Di Spark Kita enter Kita paste di CMD Plakon Kemudian enter Nanti akan muncul CMD Di Spark Kemudian kita ketik List volume Nanti akan Menampilkan volume Yang ada di PC Kita fokus Kita fokus ke volume WinNabu Dan volume ESPNabu WinNabu ini Yang di PC saya Nomor 5 Berarti Select Spasi volume Spasi 5 Kemudian enter Kemudian kita Ashing letter X Dan volume yang ESPNabu Yaitu volume 6 Kita ketik Select Spasi volume Spasi 6 Kemudian enter Kemudian kita ketik lagi Ashing Letter Spasi Letter Sama dengan Y Kemudian enter Setelah selesai Dan berhasil Kita ketik exit Ini sebenarnya Sama seperti Cara install Pertama kali Cuma Tahapnya lebih Disederhanakan Dan kita Copy Perintah Disem Apply image Seperti di video Kemudian kita buka CMD Dan run As administrator Kalau ada Notif yes Kita pilih yes Dan paste Di CMD Sistem 32 Dan kita Mont File Windows ISO Kemudian kita buka Folder source Kita cari File Install Dot Wim Kita copy Aspect Dan kita Paste Di CMD Sistem 32 Dan Perintah selanjutnya Seperti di video Kita copy Kita paste Di CMD Dan enter Tunggu Proses install Windows nya Atau apply image Windows nya Sekitar 20-30 menit Tergantung PC Ini saya percepat Prosesnya Sudah selesai Sukses Kemudian Tahap selanjutnya Adalah Untuk menginstall Driver nya Kita klik Dua kali Buka folder MiPad 5 Driver desktop Dan kita klik Dua kali Offline updater Dan kita Tulis X Titik dua Dan enter Dan yes Kalau ada Notif yes Kita yes Nah otomatis Akan muncul Popup baru CMD Untuk proses Penginstallan Driver Windows Di Xiaomi Pad 5 Driver yang Saya gunakan Ini Pertanggal 15 Januari 2024 Yaitu Yang terbaru Kita tunggu Proses instalasi Driver nya Semoga Tidak ada Kendala Tidak ada Trouble Atau Masalah Oke Selesai Kita klik Keyboard Mana saja Agar keluar Kita keluar Dan perintah Selanjutnya Yaitu Create Windows Bot folder File For the EV Kita paste Di sini Dan enter Sukses Oke Selanjutnya Kita keluarkan dulu Kita Ketik Perintah Kita copy dulu Bahannya Bahan dual boot Board nya Ke Windows Atau partisi Winabu Kita paste Di sini Untuk Men setting Dual boot Di Mode Windows Ini Partisi Ini boot Miui Miui 14.0.7 Slot Slot Kita cek nanti Slot A atau B Kita ketip dulu ADB Reboot Spasi bootloader Kita masuk ke mode Faceboot Dulu Dan enter Sudah masuk ke mode Faceboot Kembali ke tampilan PC Kita ketik Faceboot Spasi Flash Spasi Boot Spasi Boot Slash Bawah Misalah Slash Bawah Bot Slash Bawah Secure Dot Image Bot Secure Ini Adalah Bot Secure Terbaru Pertanggal 15 Januari 2024 Yang Sudah Support Xiaomi Gebot Ini Slot Yang aktif Dipunya Saya Adalah Slot A Kalau Sudah Selesai Kita ketik Lagi Faceboot Spasi Reboot Agar Xiaomi Pad 5 Boat Ting Atau Restart Untuk Mulai Proses Boating Ke Windows Oke Sudah Mulai Boating Sudah Tampil Tampilan Windows Kita Cabut Saja USB Atau Kabel Dari Miper 5 Karena Sudah Tidak Dipakai Sekarang Kita Tunggu Proses Boating Windows Sampai Masuk Ke Setup Kita Tunggu Getting Device Ready Sampai Masuk Menu Setup Windows Kalau Mengalami Restart Sekali Itu Normal Selama Tidak Ada Blue Screen Kalau Terjadi Error Atau Bluescreen Atau Lainnya Bisa Bertanya Ke Grup Tele Xiaomi Pad 5 Indonesia Atau Grup Tele Internasional Khusus Windows Windows 11 Di Xiaomi Pad 5 Nanti Saya Sertakan Link Grup Tele Di Deskripsi Oke Kita Masih Menunggu Proses Boating Windows Ini Pengenalan Driver Windows Di Cemi Pad 5 Sedang Restart Atau Reboot Kita Tunggu Nanti Akan Boating Lagi Ke Windows Oke Itu Normal Selama Tidak Blue Screen Just a Moment Oke Sudah Masuk Ke Tampilan Setup Windows 11 Di Xiaomi Pad 5 Kita Pilih Negara Sesuai Dengan Negara Masing Ini Setup Saya Skip Karena Sudah Pernah Saya Buatkan Video Tutorial Sebelumnya Untuk Bebas Ini Sudah Masuk Ke Windows 11 Tampilan Awalnya Seperti Ini Sama Seperti Saat Install Windows Pertama Kali Kita Coba Ubah Tampilan Taskbar Agar Seperti Di PC Desktop Tampilan Kita Nyalakan Wifi Kita Konekkan Ke Wifi Untuk Proses Penginstalan Sequin Untuk Setting Dual Boot Di Mode Windows Pertama Kita Pindahkan Dulu Bahan Dual Boot Ke Download Folder Download Atau Folder Dokumen Bebas Kemudian Kita Buka Kita Copy Bot Miui 14.0.7 Karena Ini yang saya Pakai Miui Kita Pasteur Di Drive C Juga File Slot A Karena Tadi Yang Arti Slot A Kita Pasteur Di Drive C Kita Rename File Bot Miui 14.0.7 Yang Sudah Di Pad Magis Kita Rename Menjadi Bot Enter Continue Sudah Selesai Kemudian Kita Install Sequin Next Next Kita Pilih Mirror Tencent Sambil Menunggu Penginstalan Sequin Kita Coba Buat Shortcut Untuk Dual Bot Kita Arahkan Ke Slot A Yang Ada Di Drive C Enter Next Kemudian Kita Beri Nama Bot Ke Android Ini Shortcut Untuk Pindah Ke Mode Android Finish Next Untuk Digi Queen Kita Fit Tahan Property Kita Ubah Icon Biar Lebih Oke Sesuaikan Dengan Selera Masing Masing Dan Dipilih Advanced Kita Centang Run As Administrator Kemudian Apply Oke Sudah Selesai Untuk Pindah Mode Android Di Driver Terbaru Ini Otomatis OTG Mode Sudah Aktif Tanpa Harus Mengaktifkan Pakai File Pad Atau Script Seperti Sebenarnya Sudah Terbaca USB Mode Atau USB OTG Mode Sambil Kita Menunggu Proses Penginstalan Sequin Kita Cek Setting Untuk Aktif Windows Kita Belum Kita Coba Aktif Windows Kita Buka Folder Bahan Dual Boot Kemudian Kita Klik Dua Kali Aktif Windows Meror Kita Hapus Dulu Notepad Nanti Kita Bisa Install Lagi Kita Buka Lagi Aktif V Windows Windows Saya Menggunakan Mouse Untuk Mengontrol Copy Pastanya Nanti Untuk Perintah Aktifasi Windows Tapi Sepertinya Mouse Baterainya Habis Kita Beralih Ke Mouse Virtual Saja Itu Virtual Touchpad Nah Ini Sama Seperti Mouse Kita Copy Perintah SLMGR Seperti Di video Kita Copy Klik Kanan Kemudian Kita Paste Buka CMD Buka CMD Kemudian Run As Administrator Yes Untuk Pastanya Kita Gunakan Onscreen Keyboard Saja Biar Lebih Enak Kita Buka Onscreen Keyboard Dan Ctrl V Untuk Paste Enter Untuk Aktivasi Windows Menggunakan Cara Seperti Ini Ada Notifikasi Sukses Oke Dan Perintah Selanjutnya Yaitu SLMGR Spasi Slash SKMS Spasi KMS 8 Dan Kita Copy Paste Gunakan Onscreen Keyboard Ctrl V Dan Enter Sukses Game Management Service Mesin Dan Perintah Selanjutnya Yaitu SLMGR Spasi Slash Ato Copy Klik Kanan Dan Kita Paste Di CMD Ctrl V Enter Oke Kita Exit Saja Kameranya Fokusnya Kurang Bagus Kita Tunggu Notifikasi Keluar Yang Menandakan Aktivasi Windows Berhasil Tunggu Nah Itu Sudah Keluar Sukses Aktivasi Windows Kita Cek Untuk Aktivasi Windows Sudah Berhasil Sudah Aktif Oke Penginstallan Sequin Sudah Selesai Kita Ketik Atau Klik Finish Kita Cek Lagi Bahan Dual Put Sudah 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 Cek File File Di Windows Drive C Sudah 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 Kita Coba Put Android Klik Klik Dua Kali Put Android Kemudian Yes Tunggu Sampai Dia Puting Android Apakah Berhasil Tidak Baik Oke Kita Tunggu Proses Restarting Sabar Sudah Mulai Poting Ini Nanti Data Di Android Tidak Hilang Kita Cek Ini Datanya Masih Utuh Tidak Hilang Jadi Ini Adalah Proses Reinstalling Windows Demikian Video Yang Saya Buat Kali Ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh